Aliyah Masaid sering dihujat warganet. Kalau ada papa mungkin ada yang melindungi banget. Selain jadi sorotan karena dilamar tarik halilintar, sosok Aliyah Masaid juga kerap jadi perbincangan lantaran memiliki banyak haters alias pembenci. Tak jarang dia dihujani dengan komentar-komentar jahat meski tidak melakukan kesalahan atau hal apapun yang menyinggung. Akibatnya, banyak yang bingung, atas dasar apa Aliyah Masaid sering dihujat. Terkait kondisi ini, Putri Reza Artamevia itu pun pernah dimintai pendapatnya. Dia merasa, hal ini tidak akan terjadi jika dia masih memiliki seorang ayah, Aji Masaid. Coba yang ngatain di posisi aku, kuat nggak? Tapi mungkin kalau ada papaku kayaknya akan ada yang benar-benar lindungi banget. Tutur Aliyah Masaid di kanal Youtube Bun Life dikutip pada selasa tanggal 21 Mei tahun 2024. Selama ini, tarik halilintar juga selalu pasang badan untuk sang pacar. Namun, tetap saja sosok ayah tak bisa disamakan dengan kekasih. Bukan aku bilang tarik nggak melindungi ya, dia melindungi aku, cuma dari figur seorang ayah pastikan beda, ujar Aliyah Masaid. Seperti diketahui, terbaru, Aliyah Masaid dihujat habis-habisan hanya karena menjadi bridesmaid mahal ini. Meski komentar negatif tak dapat dibendung, namun kekasih tarik halilintar tersebut mampu menghadapi situasi ini dengan santai. Nggak bacain juga, jadi nggak ngaruh juga sih, kata anak kedua Reza Artamevia tersebut saat diwawancarai media dikutip yang dikutip dari akun TikTok Asri Amelia 3, selasa tanggal 14 Mei tahun 2024. Sesama warganet pun saling mengingatkan untuk tak menyerang Aliyah Masaid. Ingat guys di anak yatim? Jangan hardik anak yatim, kata netizen di Instagram. Yang menghujat Aliyah juga udah keterlaluan banget sih. Sudah sesempurna apa sih hidup kalian wahai para penghujat? Kata netizen. Napa pada ngehujat ya? Eman Aliyah punya salah up, toh, dot dia nggak ngerugi netizen, tambah netizen. Sub indo by broth3rmax